A Aldi Tahir dan pemeran Ma Ijah, Ati Cancer, sangat akrab saat berada di lokasi syuting berdua. Bahkan keduanya seringkali gonta-ganti menggunakan sebuah kursi sofa untuk berbaring sambil menunggu giliran syuting. Bercanda dengan sesama pemain dan kru merupakan menu wajib mereka saat break syuting. Halo, Miss Outshot. Hari ini Aldi lagi ada di lokasi syuting sinetron. Ma Ijah pengen ke Mekah. Hari ini ada ngumpul semua pemain. Biasanya sih jarang ngumpul rame-rame kayak gini. Ada siapa aja kita lihat yuk. Hah, ada iluan syah. Apa kabar, Wan? Ini clipper ya. Clipper, dia suka nyatet adega, terus kadang-kadang juga nyatet bonwartek. Ini tuh bro ya, Pak Ijah. Nah, ini ruang make up. Semua ngumpul di sini pemain. Kita lihat ada siapa aja. Assalamualaikum. Ini dia, ini permaisuri kita. Ma Ijah. Nah, Ma. Wah, lagi santai ya, Ma. Ini boleh dibilang tempat Ma. Tempat khusus Ma, kalau lagi nunggu sin. Oh, bangka. Jadi ini daerah Ma, kalau lagi sin. Kalau Ma lagi syuting, lagi tic, tempat Aldi. Jadi kalau Ma lagi nggak ada, Aldi tempat di sini. Kita join bareng. Asik. Nggak ada adegan tinju, jadi nggak ada. Tentang-tentang kan ini. Paling ini ya, anaknya bagus-bagus. Zaki bagus, Ma. Iya, tapi kan Maknya kan penyayang. Walaupun Mak di uangnya dicolongin sama Zaki. Baik, mana kalau tetap aja sama saya. Jadi Zaki ini suka nyolongin uang ke Mak, tapi beliau tetap sabar. Sebenarnya sih kalau saya lihat nih cerita ini bisa menunjang banget gitu. Asal penulisnya memang benar-benar harus tahu karakter. Masing-masing karakternya. Jadi yang jelas, ini kita berduanya karakter udah ketemu. Iya, yang nyablak orangnya karena punya kuasa gitu. Saya suaminya yang... Nggak. Saya suaminya di sini, ya emang nggak punya apa-apa ya. Tapi juga... Suka nyelak. Tapi, iya nyelak juga gue ya. Tapi yang suka nyelak. Karena apa kalau udah kebangetan, ya nyelak deh kita situ. Gitu. Dua aktor senior yang juga sangat lengket kemistrinya adalah komedian Jojon dan Sinta Muin. Di sinetron, emak Ijah pengen ke Mekah, keduanya berperan sebagai suami istri. Tapi seperti apa karakter Jojon di sinetron tersebut? Mengapa Sinta Muin protes terhadap karakternya di sinetron tersebut? Saya jelas. Di sini saya dipinta dengan berkomedi yang istilahnya bukan fiur. 50% juga kita harus dapat. Dalam satu episode terus ada komedi-komedinya. Walaupun dengan istri saya, dengan yang lain. Kita harus mendapatkan satu komedi. Tapi yang jelas, artinya yang jelas itu tidak dibuat-buat. Itu yang penting. Seperti ayah yang jelas, yang tegas, ya kita jalankan. Tapi kok di sini anak-anaknya besok pelimpran? Iya bukan pelimpran. Karena emaknya baik deh, jahat. Karena belakang emaknya anaknya diusat-pusat. Begini, kalau orang tua ngajar anak itu begini ya. Kalau emaknya lagi ngajar, kita pura-pura dia maju deh. Jangan sampai simpang tuh anak, kita mau lari kemana. Nah itu pentingnya gitu.